Orang dekat tokoh kelompok kriminal separatis bersenjata, KKSB, wilayah Puncak Jaya, Papua, Goliath Tabuni menyerahkan diri ke TNI. Telangga Gire, 30 tahun, Ajudan Goliath Tabuni menyatakan menyerahkan diri serta berikrar kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, Sabtu, tanggal 8 Juni tahun 2019. Telangga menyatakan ikrarnya untuk setia kepada NKRI di hadapan Dandim 1714PJ, Let Call In Agus Sunario yang didampingi 25 anggota Kodim di Kampung Murak Distrik Ilu Kabupaten Puncak Jaya. Telangga menyerahkan diri bersama tiga rekannya yakni, Pininga Gire, 25 tahun, Tekiles Tabuni, 30 tahun, Da, N Perengga, 27 tahun, mereka juga menyerahkan satu pucuk senjata api jenis Moser dan sejumlah munisikal. 7,62, menurut Telangga bahwa senjata tersebut adalah milik polisi yang dirampas pada saat menyerang Polsek Karubaga Kabupaten Tolikara tahun 2013, kata Kapendam 17 Cenderawasi Kolonel In. Muhammad, Aidi, dalam keterangan tertulisnya, Sabtu sore, dijelaskan Aidi, Proses penyerahan diri berawal dari komunikasi dengan seorang anggota Kodim 1714PJ, bernama Sertu Jeffrey Mai yang berlangsung sejak tanggal 5 Mei tahun 2019. Menurut Telangga bahwa dirinya dengan beberapa rekannya sudah lama ingin menyerahkan diri, namun tidak tahu bagaimana caranya karena takut ditembak oleh TNI, Polri. Setelah kenal dengan Jeffrey Mai dan kawan-kawannya terjalin komunikasi secara intens, baik via telpon maupun dengan pertemuan secara lang. Selama masa perkenalan dan proses komunikasi, Sertu Jeffrey selalu melaporkan perkembangannya kepada Dandim Let Call In Agus Sunario untuk mendapatkan petunjuk. Dandim kemudian menitik pesan bahwa TNI menjamin keselamatan mereka bila ingin menyerahkan diri secara sukarela. Kita semua bersaudara, mari bersama-sama membangun Papua untuk masa depan generasi kita yang lebih baik. Papua sudah merdeka dalam bingkai NKRI, kata Aidi mengutip pesan Dandim. Menurut Aidi, telangga beserta kelompoknya secara diam-diam mengamati interaksi TNI bersama rakyat yang terlihat sangat baik dan tidak pernah menyakiti rakyat. TNI selalu membantu rakyat, termasuk TNI membantu membangun jalan dan fasilitas lainnya. Kemudian, tanggal 6 Juni tahun 2019 pukul 17 waktu Indonesia Timur, empat anggota Kodim dipimpin Sertu Jeffrey Mai melaksanakan pertemuan dengan telangga di Distrik Tinggi Nambut. Telangga dan tiga rekannya kemudian menyatakan tekadnya untuk menyerahkan diri kembali ke pangkuan NKRI. Hari itu juga mereka diantarkan ke Makodim untuk menghadap Dandim di Distrik Mulia Puncak Jaya, Ujar Aidi. Malam harinya, sekitar pukul 23 waktu Indonesia Timur, Dandim berkoordinasi dengan Bupati Puncak Jaya Uniwonda tentang keinginan anggota KKSB kembali ke pangkuan NKRI. Bupati menyanggupi akan memberikan mereka pekerjaan dan memperbaiki rumahnya, Ujar Aidi. Sementara hasil pertemuan telangga dengan Dandim, disebutkan telangga bahwa senjatanya disimpan di Kampung Ngurak Distrik Ilu, Kabupaten Puncak Jaya, dan berjanji akan menyerahkan senjata tersebut dan akan mengajak tiga orang kawannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.